Meski masih dalam proses hukum, namun belasan tahanan di Polres Temanggung tetap mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Mereka yang terjerat berbagai kasus kejahatan ini melakukan pencoblosan di Selma Polres Temanggung dengan pengawalan ketat petugas. Sebanyak 14 tahanan menggunakan hak pilihnya di ruang besuk tahanan Polres Temanggung. Sejumlah tahanan ini melakukan pencoblosan satu per satu melalui mekanisme dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dari TPS terdekat. Komisioner KPU Temanggung Yusuf Hashim mengatakan, warga yang berstatus tahanan polisi ini masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap Tambahan atau DPTB. Mereka berhak menyalurkan pilihannya meskipun tidak semua mendapatkan lima surat suara. Dari 14 tahanan hanya tiga orang yang mendapatkan lima jenis surat suara karena yang bersangkutan berdomisili di kota Temanggung. Sedangkan 11 lainnya hanya mendapatkan empat surat suara karena bukan warga Temanggung. Kita laksanakan untuk pemungutan suara di rutan Polres Temanggung. Aturannya memang begitu dan sudah dilayani oleh KPPS terdekat, mempunyai hak pilih artinya terdaftar di DPT di Kabupaten Temanggung ini. Dan sudah melaksanakan pemungutan suara di semua masing-masing tadi dibanggil satu persatu dan juga dikawal oleh petugas tempat. Sementara itu, Waka Pores Temanggung Kompol Minarto menyatakan, pihak Pores hanya memberikan fasilitas untuk para tahanan agar tetap melaksanakan atau memberikan hak pilih mereka dalam pemilu 2024 ini. Dalam proses pencoblosan, mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian, bawaslu, dan juga TNI. Telah memberikan fasilitas, telah memberikan ruang untuk dekan-dekan yang saat ini sedang mengalami musibah, untuk tetap melaksanakan atau menyeluruhkan hak pilih mereka. melaksanakan pengaman sesuai SOP yang sudah dilaksanakan di tempat kita.